Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Untuk pertama kalinya Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah SWT Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena nikmat kesehatan dan kesempatan Ternyata saat ini telah dirimpakan kepada kita semua Saudaraku untuk di video saya kali ini Saya akan kembali membaca sejarah singkat Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa Karena untuk di video yang kemarin Ini insya Allah sudah di bagian yang ke-21 Dan untuk di video saya kali ini Ini insya Allah di bagian yang ke-22 Saudaraku semakin hari Semakin lama Membaca kita terkait Sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa ini semakin seru Karena ini adalah babak peperangan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda Saudaraku sebelum kita nanti membaca Saudaraku kita nyantai saja Kebetulan saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus Insya Allah saat ini tanggal 7 10 hari ke depan kita memperingati HUT atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dengan kita mempelajari sejarah Kebetulan pas bulan ini adalah bulan Agustus Kita mengingat kembalilah perjalanan atau perjuangan dari para sesepu kita Yang telah berusaha melepaskan Negeri tercinta kita ini dari penindasan, penjajahan Para penjajah Maka Saudaraku selayaknya kita berikan hormat kepada beliau-beliau Kita nikmati dari hasil perjuangan beliau ini Dengan hendaknya kita senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan Saudaraku langsung saja kita baca Untuk sejarah nikas Pangeran Deponegoro Dan Saudaraku saya persilahkan untuk minum dulu Ini tes saya sudah habis ini dari tadi Saya persilahkan Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Dalam menghadapi peperangan ini Pihak Belanda mempunyai banyak kelemahan yang mencolok Lemahnya pengetahuan lapangan dan sumber daya manusia Membuat para perwiranya perlu waktu untuk sampai pada pemahaman Sifat perang yang terjadi atau yang dihadapi oleh mereka Selama dua tahun pertama 6.000 serdadu infanteri dikerahkan dengan tambahan 1.200 serdadu artileri dan kafeleri Tanpa serdadu cadangan Selama tahun 1826 Sekitar 2.400 serdadu dikirim Dari Belanda untuk menggantikan yang tewas Yang terluka Maupun meninggal akibat sakit tropis Yaitu disentri dan sebagainya Tetapi mereka tidak bisa langsung bertempur Karena kurangnya pengetahuan tentang medan Dan tantangan iklim Jadi situasi yang di Eropa Dengan situasi yang di tanah pulau Jawa Ini memang Perbedaannya jauh Sehingga serdadu yang baru saja dikirim Ini tidak bisa menyesuaikan keadaan Sehingga banyak yang sakit Saudaraku Kemudian banyak yang meninggal Pada waktu yang sama Pelatihan militer Eropa klasik mereka peroleh Yang akan digunakan di Jawa bagian tengah selatan Ternyata Merupakan persiapan yang buruk untuk perang anti-gerilya Lalu penyusutan di kalangan pasukan yang baru tiba ini juga sangat tinggi Banyak serdadu yang jadi sakit segera Setelah mereka tiba di Jawa Sedangkan pengobatan dari rumah-rumah sakit militer Kurang memadai karena tidak higienis Dari 6.000 serdadu Infantri Eropa yang bertugas aktif di Jawa bagian tengah selatan Antara Juli tahun 1825 Dan April 1827 1.603 orang atau 27 persen Peninggal pada akhir masa ini Kebanyakan karena demam bergarah Kemudian malaria dan penyakit lambung Serdadu pribumi yang dalam jumlah besar digunakan ternyata juga tidak efektif mencegat pasukan Pangeran Diponegoro yang bergerak cepat Pasukan ini selain kecanduan madat Madat ini ya kira-kira Untuk saat ini mungkin candu Bersikuku membawa keluarga ikut ke medan perang Apa yang mestinya menjadi kekuatan pasukan tempur 5.000 serdadu pribumi berubah menjadi gerbong raksasa yang lambat Saudaraku selain Pangeran Diponegoro ini menghadapi pasukan Belanda Ternyata juga menghadapi pasukan pribumi Yang memang dibayar untuk menghalau atau menghadapi gempuran-gempuran pasukan Diponegoro Namun ternyata 5.000 serdadu pribumi ini tidak mampu menghadapi gerakan cepat dari pasukan Diponegoro Pada musim kemarau tahun berikutnya Saudaraku Pasukan Sengtot terus memperoleh kemenangan demi kemenangan Di Kasuran tanggal 28 Juli tahun 1826 Kemudian kemenangan lagi di Lengkong tanggal 30 Juli tahun 1826 Kemudian di Bantul tanggal 4 Agustus tahun 1826 Kemudian di Kejiwan 9 Agustus tahun 1826 Dan di Langgu tanggal 28 Agustus tahun 1826 Ini pasukan yang dipimpin oleh Sentot Alibasa Prawiro Dirjo Ini memenangkan pertempuran-pertempuran Sentot Alibasa Prawiro Dirjo ini Saudaraku Ini adalah panglima tertinggi dari Pangeran Diponegoro Ada banyak panglima kemudian ada lagi panglima tertinggi Yang panglima tertinggi di dalam pertempuran perperangan Diponegoro ini Adalah Alibasa Kemudian Saudaraku pada akhir Agustus tahun 1826 Sebagian besar daerah inti Jawa bagian tengah selatan Jatuh ke dalam kekuasaan Pangeran Diponegoro Kemudian Saudaraku beberapa strategi militer yang digunakan Untuk menghadapi Pangeran Diponegoro Selama tahun 1825 sampai tahun 1827 Tidak memadai Pertarungan dalam perang Jawa Bukanlah perang gaya Eropa Yang mengandalkan kepungan dan pertempuran terencana Tetapi lebih merupakan perang gerilya Yang syarat dengan sergapan dan gerak cepat Serbuan tak terduga mengejutkan lawan Inilah Saudaraku Gerakan-gerakan cepat strategis Gerilya yang dilancarkan oleh pasukan Diponegoro Mampu beberapa pertempuran Mengalahkan kolonial Belanda Saudaraku yang berbahagia Kayaknya itu saja dulu Saudaraku Kita sedikit demi sedikit Belajar sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro dan perang Jawa Dan mudah-mudahan Saudaraku Bermanfaat untuk kita semua Dan khususnya diri saya pribadi Saudaraku ada kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Selamat berjumpa kembali Di video saya berikutnya Yaitu membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan perang Jawa Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh